teman-teman ya kita coba perlihatkan masuk ke YouTube nah dibilang sisi sini dia sudah ada AI subtitle nya tuh sudah ada AI subtitle nya teman-teman ya ini di Poco X6 Pro kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta dan teman-teman di sini saya lihat ada beberapa komentar Bang coba dong fitur AI subtitle di Poco X6 Pro ya Oke apakah bisa atau tidak Nah setelah saya coba melakukan riset guys untuk Poco X6 Pro terkait AI subtitle ternyata bisa saya coba ekstrak teman-teman ya aplikasi AI subtitle versi 2.1.0 yang punya Poco F6 itu saya coba install di Poco X6 Pro dan ternyata bisa cuy ya Nah kita coba lihat teman-teman di sini langsung saja sih saya coba praktekan ya Nah teman-teman di sini saya coba ini masuk ke dalam YouTube dan disini ada anime ya yang berbahasa Jepang Oke nah disini saya coba Jepang to Indonesia ya ini Poco X6 Pro guys tuh Poco X6 Pro ya Poco X6 Pro nih ya Nah teman-teman bisa lihat sudah ada ya Jepang to Indonesia nah ini dia ngobrol bahasa Jepang Oke nah ini tuh sudah diartikan dengan bahasa Indonesia Nah kalau detail dari aplikasinya kita kalau masuk ke setting seperti ini guys bahasa sumbernya bisa kita pilih ini ada banyak ya tuh pandarin ya kantor Indonesia Filipina Jepang Korea ya Thailand Hindi Arab Rusia tuh teman-teman ya oke cukup banyak disinilah Inggris Jerman Melayu ya teman-teman cukup banyak disini dan disini untuk targetnya Oke itu target ya dan untuk diterjemahkannya disini nah bahasa targetnya ini kita bisa Indonesia ya dan ya ini sama guys dengan tadi ya tuh yang kita inginkan ya yang kita inginkan tuh diterjemahkan ke mana itu bisa guys Nah langsung aja teman-teman ya kita lihat sedikit disini kita lihat disini teman-teman tuh lihat dia langsung diterjemahkan ya tuh tuh Oke tuh langsung diterjemahkan dia keren ya luar biasa guys ini bisa ya ini kita coba lihat Jepang tuh Indonesia ya dan cara update atau install aplikasinya cukup gampang banget guys jadi teman-teman nanti download aplikasinya saya sertakan di deskripsi teman-teman tadi nanti download dan kemudian install seperti aplikasi pada umumnya seperti aplikasi biasa ya guys di update kan gitu ya Nah biar tidak liar guys saya coba contohkan nih Nah teman-teman kita coba lihat dulu sebelum kita ke tahap instalisasi nah disini untuk di bagian toggle-nya ya toggle AI subtitle di Poco X6 Pro ini sebelum kita update dia kagak ada cuy ya Nah ini sebelum saya install atau update dengan menggunakan aplikasi AI subtitle yang ada di Poco F6 tuh toggle-nya kagak ada guys disini kagak ada disini kagak ada gisya Nah sekarang disini kita langsung saja install aplikasi yang ada di Poco X6 Poco F6 maaf guys Poco F6 di Poco X6 Pro langsung aja teman-teman disini klik Nah ini ada AI subtitle langsung kita klik dan langsung kita update-kan aja tunggu prosesnya teman-teman kita kita lihat ya oke nah dia akan langsung seperti ini gesto lihat dia akan memindai ya ya subtitle versi 2110 langsung lolos tes keamanan dan langsung aja teman-teman bisa kita cek ini keluar aja dan langsung kita lihat di toggle-nya masih belum ada kita coba lihat keubah kita lihat ke bawah lagi nah ada ada sekarang guys AI subtitle langsung kita tambahkan aja klik back nah cara aktifinnya teman-teman langsung saja bisa lewat sini oke langsung aktifkan nah ini rekam audio kita aktifkan juga kemudian setuju jebret nah dia akan langsung muncul seperti ini guys secara default ya teman-teman nanti tinggal di setting aja dia mau diterjemahkan kemana seperti contoh tadi di awal video sumbernya kita coba bahasa Jepang ya bahasa Jepang Oke kemudian disini untuk targetnya bahasa Indonesia bahasa target kita terjemahkan ke bahasa mana nih ke bahasa Indonesia kemudian Oke nah selanjutnya teman-teman disini untuk setting yang lainnya mau dibuat latar belakangnya hitam atau transparan seperti tadi di awal video saya gunakan transparan guys seperti itu ya atau mau hitam silahkan itu tergantung teman-teman ukuran teksnya bisa L bisa M kita gunakan yang M aja oke Nah kalau sudah seperti ini teman-teman nanti bisa langsung saja kalau nggak diaktifin dari toggle sekarang di YouTube teman-teman ya ini exit kita masuk ke YouTube ya nih teman-teman ya kita coba perlihatkan masuk ke YouTube nah di bilah sisi-sini dia sudah sudah ada AI subtitle nya tuh sudah ada AI subtitle nya teman-teman ya ini di Poco X6 Pro semudah itu guys ya Nah gitu teman nanti tinggal langsung saja download aplikasinya di deskripsi install seperti yang sudah saya praktekan dan langsung coba saja guys untuk AI subtitle ini ya Nah ini keren banget guys dan juga di sini nanti kalau sudah terkumpul itu bisa di download juga ya untuk teksnya teman-teman nanti di pengaturannya ada di sini ya Nah ini buka setelan juga tuh teman-teman ya bisa dibuat di layar utama pintasan dan lainnya Oke seperti itu guys ya ini cukup simple gampang pasti bisa semua Poco X6 Pro yang Indonesia Hyperos 2.0 2.0 pasti bisa Nah kalau yang belum update guys di Hyperos 1 saya belum coba cuya saya belum coba karena ini HPnya sudah update duluan jadi kalau yang masih belum update bisa dicoba aja diinstal juga untuk aplikasi iSubtitle nya apakah bisa atau tidak atau tidak bisa gitu guys ya karena fitur ini mungkin tersedia di Hyperos 2.0 2.0 tapi ini di Poco F6 dia masih Hyperos 1 dia sudah ada fiturnya guys karena dia bawaannya seperti itu luar biasa biasa guys ya AI Subtitle sudah ada di Poco X6 Pro mantap cuy ya oke yang mau langsung aja cek di deskripsi install dan langsung praktekan guys semoga informasi bermanfaat sampai ketemu lagi di video video saya selanjutnya mantap Terima kasih.